Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat gigi geju Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Cara Setting pada Exambro Client Untuk ujian Gladiversi ANBK ataupun ujian utama Yang akan dilaksanakan Pada bulan September ini Baik langkah pertama Kita setting IP address dulu ya Kita klik di menu LAN ini di bagian paling bawah Klik kanan Kemudian pilih open network and sharing center Nah ini adalah tampilan pengaturan LAN Kemudian dipilih bagian kiri atas ada change adapter setting Klik di sana Nah ini ada dua pilihan Nah pada bagian local area networking Bagian LAN ya Klik kanan Kemudian pilih properties Nah di pilihan yang connection use following item ini pilih yang internet protocol version 4 atau TCP IPv4 Klik dua kali di sana Nah ini pengaturan yang terhubung ke komputer server Kemudian pilih use the following IP address Kemudian pada bagian IP address Kita isi Kita isi 192 168 Kemudian 0 Kemudian Nomor IP komputer ya Karena ini adalah komputer urutan yang nomor 2 Berarti saya kasih aja IP urutan nomor 2 Kemudian pada bagian sub mesh Klik saja disini Nah sudah langsung terisi otomatis 225 225 225 Dan 0 Jadi yang diisi hanya dua ya IP address dan subnet mesh Setelah itu kita klik ok Kita klik ok kembali Nah ini sudah tersetting ya LAN sudah terhubung ke server Kita tutup Nah sekarang kita buka pada XAM browser clientnya Kita buka Saya simpannya disini Jana KM Saya pilih yang Versi Terbaru nih ya 22.08.08 Ini XAM bro Pada client Kita letakkan di desktop aja Biar mudah ya Kita Klik kanan Send to desktop Oke kita tetap disini ya Ini sudah muncul ya Di desktop Nah di desktop Tinggal klik dua kali saja Nah akan muncul Kontrolnya Klik yes Kita tunggu sampai muncul Tampilan seperti ini Ada pemberitahuan Anda tidak memiliki akses internet Sehingga tidak dapat melakukan Auto update XAM browser Jika Anda melaksanakan Semi daring Bisa menghiraukan pesan ini Ini klik ok aja langsung Jadi pesan itu memang akan selalu muncul Jika Jika Eksam bro Pada client Dihidupkan ya Kita tunggu Sampai Hidup Nah Eksam bro ini bisa digunakan untuk Ujian Daring Atau full online Ataupun bisa digunakan untuk Ujian semi daring Atau semi online Yang dihubungkan ke server Nah ini Ada tampilan seperti ini Ini adalah versi 22.0808 Ini versi yang terbaru ya Nah ini kan ada ujian Di bagian atas ada keterangan daring Operasi operating systemnya ok CPU ok RAM nya ok Display nya ok Kemudian shortcut ok Versi aplikasi ok Internet connection Kemudian tanda silang ya Disilang Kemudian waktu peserta ini Salah nih ya Ini tahun 10 November 2008 Nanti ini harus diganti Harus kita ganti Tanggalnya Ini kita ganti tanggalnya dulu ya Di bagian sini Change End time Kita ganti Change End time Tanggal 10 Kemudian jamnya Sekarang masih Pagi ya Ini salah nih Masih jam 8 lebih ya Kemudian klik ok Klik ok lagi Nah sudah Kalau sudah Tersetting Nah ini kan ujian daring ya Berarti ujian online Karena saya menggunakan semi online Maka settingannya ada disini Di bagian atas ada Menu setting Klik disana Ada password yang muncul Isikan disana 1,2,3,4,5 Kemudian klik ok Nah ini ada pilihan Nah ini ada pilihan Yang bagian bawahnya Ada semi Atau full online Kalau Full online ya Pilih ya Langsung full online Jadi karena saya menggunakan semi online Atau menggunakan server sekolah Maka saya pilih semi online Nah kalau ini unlock case Ini biarkan saja Untuk Control Control CB Control K Plus C Plus B Ini untuk Memunculkan Layar desktop Kemudian klik Pilih save Nah dia akan Mengulang Aplikasi Xamro nya Menghidupkan Dari awal Kita tunggu Sampai Hidup Oke sudah hidup ya Ini adalah Xamro Yang sudah disetting ke Semi daring ya Ada semi daring Yang tadi awalnya Menggunakan daring Jadi kita lihat lagi Operasi sistemnya Oke CPU oke RAM nya oke Display resolusi oke Sound cut oke Versi aplikasi oke Internet connection oke Karena Tidak menggunakan internet connection Jadi dia hanya terhubung ke LAN Kepada server Jadi sudah oke Waktu peserta Sudah oke Nah kalau sudah Kita klik Run Ini adalah versi Semi daring ya Nah untuk Mengklik run Berarti Pada komputer server Harus sudah Dihidupkan dulu Yang namanya Xamro Pada server nya Kalau tidak Kalau tidak Dihidupkan dulu Ya Dia akan Gagal Membuka Xamro Pada klien Kita tunggu Memang agak Sedikit lama ya Karena memang Ujian ini Menggunakan server Sekolah Atau disebut dengan Semi daring Nah sudah mulai muncul Jadi saya pikir ini Bukan karena server nya Atau klien nya Yang lambat ya Ini memang Proses nya agak Sedikit lama Sudah terbuka Oke Nah ini adalah Tampilan awal Dari pushpendick Nanti kalau sudah Mulai ujian Username dan password Sudah dimasukkan Nah itu akan Bisa digunakan Untuk ujian Nah satu lagi Untuk Menampilkan layar desktop Supaya bisa Digunakan kembali Pada saat selesai ujian Komputernya Kita klik Ctrl C B Nah itu dia Jadi sudah tertutup Dan layar desktop Kembali Dan ini bisa digunakan Untuk Kegiatan Atau pembelajaran Yang lain Jika sudah selesai ujian Baik ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh